Halo gengs, jumpa lagi kita ya, udah lama kita gak upload dan saat ini seperti yang dijelasin bokir di video sebelumnya nih gengs kita ada rubrik baru, yaitu pembahasan mengenai diecast karena saat ini seluruh personil pencerah keseraman tuh punya hobi baru gengs yaitu hunting diecast di video kali ini, kita akan coba review mengenai zamak serisnya hot wheel nah sebelum kita masuk ke review nih gengs ini saya baru dapet paket, gak baru juga sih, udah hampir seminggu paket ini saya terima dari pulau Borneo nah rencana saya mau bikin giveaway nih gengs caranya cukup isi tebak isi paket ini ini ada 13 piece, udah hampir lengkap 1 set sih tinggal yang harganya mahal-mahal aja gengs jadi cara ikutan giveaway-nya pertama, tebak ini isinya apa cukup jelasin aja set apa gitu ya gak usah jelasin rincian 13 piece-nya itu apa terus subscribe channel ini udah pasti ya dan terus screenshot bukti subscribe-nya dan juga share video ini ke salah satu medsos kalian terserah mau facebook, ig, twitter, atau yang lainnya nah nanti screenshot juga nih bukti share-nya ya jadi yang di screenshot dua ya pertama bukti subscribe channel ini sama bukti sharing video ini ke medsos kalian yang pasti jawabannya harus bener dulu nih baru bisa ikut undiannya nah nanti hasil screenshot-nya bisa dikirim PM di youtube ini atau nanti akun facebook saya nanti saya kasih linknya di bawah untuk akun facebook nah jadi untuk tiket undiannya setiap satu kali share berhak satu kali undian jadi kalau kalian tapi facebook cuma sekali aja maksudnya ig sekali nah kalau kalian banyak share di medsos-medsos kalian yang lainnya maka berhak dapat undian tambahan oke kesempatan menangnya lebih besar untuk hadiahnya nanti saya kasih ini supernova ini bahan karet dragstrip edition dia ada savey belt airgasernya mungkin nanti ada dua lah ya hadiahnya satu lagi mungkin ya nanti saya pikirin lah yang penting hadiahnya pasti menarik juga lah oke ya jadi syaratnya nanti mungkin saya juga jelasin di deskripsi yang penting syarat pertangannya isi tebak paket ini ini isinya set apa nah kita lanjut ke pembahasan kita review tentang zamak nah kalau yang belum tau zamak itu jadi zamak itu sebenarnya intinya gampangnya gini geng ini mobil hot wheel yang gak di cat jadi ini dasarnya seperti ini jadi zamak sendiri itu kesingkatan dari zinc, aluminium, magnesium, koper tembaga bahasanya ini saya ngontek sih jadi zamak itu bahan dasar daikes nah jadi di hot wheel sendiri ngeluarin seri eklusif sebenarnya sih ini gak di cat tapi kalau harga jualnya lagi itu bisa lebih mahal ya kan karena ini edisi khusus sih kalau hot wheel sendiri dia cuma memang biasanya eklusif di Walmart salah satu retail di Amerika nah yang saya mau bahas disini zamak edisi 2016 nah saya ngumpulin zamak edisi 2016 ini kenapa geng? karena dia ada sedikit berbeda ya dibandingkan zamak edisi yang lainnya disini dia gak ada tulisan zamaknya di kartunya biasanya kalau di tahun-tahun yang lain tuh ada tulisan nih zamak edisi atau zamak series apalah terus nomornya juga nomor sekian dari berapa nomor nah khusus di 2016 ini dia gak ada nih ya kan? saya kurang tau juga penyebab pasnya apa mungkin ada yang bisa tau dan bisa share di komen ya nah zamak sendiri tuh hot wheel kalau yang saya dapet info-nya ya itu mulai di tahun 2013 dan itu eklusif di Walmart jadi kartunya itu pasti kartu US nah cuma di Indonesia tuh kadang masuk di set factory shield jadi bisa menjelang akhir tahun itu di Indonesia tuh ada yang jual tuh gengs jadi full factory shield 2016 isinya lengkap mainline 2016 atau ya tergantung tahun-tahunnya ya disitu ada seluruh kartunya lengkap THS lengkap, THR lengkap, terus zamak edisi lengkap red edition juga seperti yang ada dan semuanya ada tempelan seperti ini koyok biarnya kalau saya nyebutnya koyok factory shield jadi yang unik dari zamak ini dia memang pertama dijualnya terbatas dan di Indonesia gak dijual di retail-retail ya dan kedua dia itu ya dia kalau regulernya ada sama persis tampuk tapi warnanya beda dicet ya kalau ini sama sekali gak dicet nah jadi warnanya bener-bener bahan asli dari day case itu sendiri jadi kalau untuk yang 2016nya ada 18 23,46,46,46,46,46,46 ya ada 18 mobil kalau untuk kart yang collector juga ada sih kalau gak salah ada 2 atau 3 gitu cuma kalau saya ngumpulin yang regulernya aja ada 18 saya sempat lengkap cuma kemarin ada 3 yang belum ada factory shield-nya jadi saya lepas dulu lagi buat hunting lagi cari yang ada factory shield-nya jadi saat ini cuma ada 17 kurang yang paling oke modis mini nah kalau untuk ininya kita pertama ada Ford Fiesta ya untuk zamak 2016 kita ada Ford Fiesta terus berikutnya ada Corvette Stingray maaf ya kalau salah bacanya ini seri maskel mobil Corvette untuk yang berikutnya ada maskel lagi Pontiac Firebird ini semuanya di regulernya ada ya cuma dicat warna warna saya kurang tahu apa tamponnya sama persis di 2016 juga keluar lalu ada grid get speed ini gak kalau nih ini ada mobil realnya atau enggak seperti ini mobil balap ya tapi mobil jaman dulu lalu ada maskel lagi Greenwood Corvette oke terus ada mobil Eropa Porsche Porsche Carrera GT yang saat ini lagi Porsche itu namanya lagi naik karena masalah lisensi ya saya juga belum melihat detailnya cari tahu detailnya ini Porsche Carrera GT main oke sih mobil sport juga dia lalu kita punya mobil Sevy Blazer mobil offroad ada juga di zamak edisi 2016 berikutnya nah mobil maskel lagi nih play mode ini kalau yang suka maskel ini ganteng kali lah ini mobilnya mobil-mobil maskel TV-tv apa kalau di TV Amerika jaman-jaman dulu tuh mobilnya seperti ini kan mobil-mobil cowboy nah ada mobil race lagi Ford GT ini yang di feel eh kurang tahu saya ini yang muncul di film Ferrari versus Ford oke habis itu berikutnya kita punya mobil Eropa lagi BMW nah ini juga lumayan oke nih bisa di zamaknya BMW 2002 klasik ya terus nah mobil maskel lagi di 2016 ini zamaknya banyak maskelnya sepertinya dot charger uh ini gak sama seperti tadi yang pun tiap ya maskel kali lah mobilnya lalu kita punya Chevy truck oke setelah itu kita punya mobil race lagi winning formula nah oke juga nih sepertinya bisa dipakai buat race juga nanti kalau nanti kalau mau race saya coba carilah boleh yang zamak atau yang biasa berikutnya kita punya maskel lagi Ford Grand Torino Sport ya kan udah berapa banyak maskel yang keluar tadi mungkin karena dia di Walmart di US ya ini jadi banyak mobil maskelnya lalu ada mobil Batman TV series Batmobile ini sebenarnya agak susah dicari kalau misalnya saya di Facebook baru ketemu dua kali yang posting ini entah kenapa mungkin kolektornya pada keep semua dilihat di marketplace juga harganya lumayan juga coba dicicet untuk yang ini lalu kita punya mobil race lagi Vipper SRT Vipper jadi SRT untuk yang terakhir kita punya Tesla Model S ini agak rancur sama yang warna silver jadi ada juga Tesla Model S tapi warnanya silver kalau orang yang dari liat sekilas hampir sama kalau lihat lagi detailnya beda ini kelihatan tidak ada catnya Tesla mobil fenomenal oke itu ada 17 ya tadi ada satu lagi 18 Morris Mini cuma Morris Mininya kebetulan sudah saya lepas jadi mungkin bisa di searching dia sama juga Zamat kalau nggak salah tamponya itu yang tampo-tampo seperti pantai-pantai gitu nah itu aja sih reviewnya dari saya untuk Zamat nah ini jadi saya punya contoh nih ya ini yang mobil Morris juga bukan Morris Zamat ini Morris biasa cuma sudah saya remover jadi seperti ini nah ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya perlihatkan ya ini bisa jadi saya bikin Zamat apa namanya kita custom Zamat ini sih saya kasih tampo sederhana simple sih coba kita bandingkan ya cuma kalau ini masih di blister agak susah kita buka aja lah BMW ini juga nggak ada factory shieldnya saya mau cari lagi yang ada factory shield mungkin kalau ada yang punya harga bersahabat bisa juga ditawarin saya ya untuk BMW-nya kita buka biar kita bisa bandingkan mungkin yang BMW agak mengkilat karena udah di clear ya gimana fokusnya ya kan hampir-hampir sama lah suang bedanya mungkin dia mengkilat-mengkilat ini karena udah di clear ini masih belum di clear untuk muridnya jadi silahkan kalau yang mau nambah apa sih fokusan koleksi Zamat ini juga oke lah untuk di koleksi karena setahun itu serinya itu kurang lebih 18 mobil kalau yang 2016 ya tahun-tahun lainnya juga nggak begitu jauh tahun ini yang ada Bugatti Bugatti masuk ke Zamat di 2013 Ferrari pun masuk di Zamat silahkan kalau yang mau ngumpulin dan ini BMW-nya karena sudah kita lus kita jadikan giveaway juga aja untuk tebak-tebakan yang tadi tapi ini khusus untuk yang domisili di Batam ya nah ini stoknya ada di Batam dan agak-agak ribet sekarang untuk kirim-kirim keluar di Batam jadi untuk BMW ini khusus giveaway pemenang dari Batam jadi nanti saat DM saya sebutin juga ya lokasi dimana biar langsung saat nanti pengundian saya pisahin juga untuk yang ini jadi untuk giveaway hadiahin ada tiga ya pertama tadi ini Supernova untuk yang di luar Batam sama satu lagi nanti coba saya cari dulu yang oke apa nah untuk yang Batam khusus nanti giveaway-nya lus BMW Zamax 2002 oke gengs nanti untuk pengundiannya juga saya akan di video berikutnya kita langsung undi disitu mungkin gak live sih karena saya untuk youtube belum pernah live jadi mungkin nanti record dulu baru saya rekam oke demikian saja review dari saya tentang Hot Wheels Zamax kalau ada yang mau nambahkan silahkan tulis di komen jangan lupa giveaway-nya nanti saya jelasin juga lah di kolom deskripsi oke itu aja untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam sempoa selamat menikmati